Balik lagi di Tan W.Y.S. Angon Apa kabar? Semoga sehat ya semuanya Kita lihat, daun dari pohon ini sangatlah hijau dan lebat Di daerah kalian, dinamakan pohon apakah ini? Silahkan komen di bawah ya Kali ini kita coba memanfaatkan daun tersebut untuk pakan ternak Ikutin terus ya, yuk lanjut Prosesnya kami percepat agar terlihat simpel Setelah kita potong dan dikumpulkan menjadi satu Seperti ini Selanjutnya kita diamkan di bawah sinar matahari Bertujuan agar daun tersebut menjadi layu Daun seperti ini juga sangat cocok untuk kambing Dan kali ini kami coba menyajikannya untuk domba Kayunya pun bisa dimanfaatkan Dan demikian juga dengan daunnya Pakan utama dari ternak kami adalah hijauan dari rumput Dedaunan seperti ini hanya untuk selingan saja ya Meskipun belum sehebat peternak di luaran sana Kami selalu berusaha dan semaksimal mungkin Menyajikan yang terbaik serta tepat waktu Catatan bagi kami adalah Apapun jenis makanan untuk domba Asalkan tidak bertentangan dan tidak membahayakan Kuncinya adalah kesehatan dari domba tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!